Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Sejak 6 Mei lalu sampai 17 Mei 2021 Pemerintah telah menetapkan larangan mudik Lebaran Hari Raya Idil Fitri 2021 Larangan ini juga berlaku Untuk tidak beroperasinya bus angkutan umum Yang melayani angkutan kota dalam provinsi Dan angkutan kota antar provinsi Selama larangan itu Ada kalangan perusahaan angkutan Yang benar-benar tidak beroperasi total Mereka benar-benar menistirahatkan bus-bus atau armada mereka Tapi sebaliknya ada juga kalangan Pengusaha angkutan Yang memempatkan waktu larangan itu Dengan tidak membawa penumpang Tapi beralih untuk angkutan logistik Atau paket Bagaimana dan seperti apa Mereka melakukan Atau mendapatkan kiriman paket Dan bagaimana mereka beroperasi Di tengah-tengah larangan mudik ini Mari kita ikuti Tayangan berikut ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap hari sepedisi 2 jam berapa pak? Jam keberangkatannya jam 8 8 malam ya? Iya Udah kapan mulai berlaku itu pak? Mulai tanggal 6 itulah Tanggal 6 berlaku? Tapi tidak ada masalah di jalan Kalau menurut keterangan orang itu Tidak ada Karena orang itu tidak ada yang ambil penumpang Oh gitu Hanya paket saja Oh paket ya? Iya Jadi jurusan mana itu bang? Paket baru ke Dumai Paket baru Dumai? Iya Tapi ada aja paket ya? Iya lah Ada di Dumai gitu juga? Ke Dumai balik lagi Ada buat ekspedisi juga? Paket juga Itu per kilo atau macam mana? Kalau kami pak Tidak ada istilah per kilo Cuma kalau paket ini Udah angkaran gitu aja Oh Makanya berdus Berapa Pikiran gitu aja ya? Iya Tapi tertutupi ya biaya operasional Iya Dengan siapa pak? Dengan abang apa nih? Merga apa? Panggabian Panggabian Oh Iya pak Berarti jam malam ya berangkat? Jam 8 malam berangkatnya 2-1 hari ya? 2-1 hari Kalau penumpang otomatis terhenti? Ada ya gak ada Mulai tanggalan udah berhenti langsung Berhenti langsung Kapan buka lagi? Kalau menurut Aturan Pemerintah Tanggal 17 katanya 17? Iya Berarti ini pol ini Disini pol makmur sama al-maherah? Iya pol makmur sama al-maherah 2 ya? Iya pol 2 Dia 1 pol sini ya? Iya 1 pol sini ya? Oke pak bangabian Terima kasih Iya pak Iya Sampai jumpa gunung tua saja bang oke apa saja ke mana gunung tua bang gunung tua saja jadi barang ini semua bisa dikirim dengan bus besar ya iya tapi barang saja jam berapa ini barangka bang kira jam 10 gitu jam 9 ya ongkosnya kemana bang maksudnya biasa loh bang enggak maksudnya kan dia kan barang enggak orang ya kan iya biasa aja bang per kilo enggak kami pergi 30 gitu per paket ini 30 ribu tapi enggak di Radia di jalan kalau barang aja enggak diraji ya bang boleh bang cuma enggak boleh yang lain-lain kalau ada sewa aja di turun kan lah oh dia di mana perbatasan mana dia di jalan itu bang dia di jalan itu bang dia di tebi oh gitu ya berarti boleh peter busnya ini berapa satu hari berapa berangkat itu barang dua lah tiga dua dua tiap hari ya enggak tiap hari baru ini jalan oh baru ya semalam truknya kami taruh oh truk ya iya tapi informasi dari mana bang tahu bahwa boleh boleh barang dengan bus bawa iya cepat ya kalau kami berangkatkan itu hari satu jempol berarti bisa juga ini ini kan tiba-tiba kamu tahu gimana nanti malam ini entah dipulangkan entah gimana oh baru mulai ya iya uji coba ya iya cuma barang jauh seba oh ada yang lelai iya bang dengan sewa bang kalau boleh bang ah lah udah dapat apannya aja oke makasih bang iya ini jurusan deli apa burung tua ya berapa unit semua bang semua kandangan semua ya berarti mulai lagi nanti tinggal 17 bisa jadi bang kalau kapan dibuka itunya dah tanggung lain iya selamat menikmati 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 selamat menikmati